Halo selamat pagi Sekarang jam 10 pagi di Bali Karena ada beberapa teman yang nanyain Bagaimana cara menjadi dropshipper di Bali Dengan menggunakan aplikasi Shopee Nah ini kita coba tunjukkan sedikit Tentang tata cara atau langkah-langkah menjadi dropshipper Bali sualayan di Shopee Caranya Satu yang pertama Teman-teman harus punya dulu aplikasi Shopee Jadi harus download dulu aplikasi Shopee Jadi tinggal ketik Shopee di Playstore Kemudian di install aplikasinya Mudah karena saya sudah punya tinggal dibuka aja buat yang sudah punya Jadi dibuka aplikasi Shopee nya Login Ini kalau saya harus logon dulu sebenarnya Cuman karena saya sudah login jadi tinggal login Nanti login disana kalian bisa isi data-data sesuai dengan apa yang ada di KTP Nama tokonya apa diatur aja Mau pakai nama tokonya apa aja boleh Nah yang paling penting adalah Ini Gimana cara Mendownload atau memindahkan produk yang ada di Bali sualayan ke akunnya kalian Nah jadi pertama adalah kalian ketik dulu disini Bali sualayan Di pencarian Nah kemudian di enter Setelah kalian lihat profil Bali sualayan Diklik profilnya Kemudian disini akan ada banyak sekali produk yang bisa kalian pilih Untuk dijual kembali Mungkin bisa ditawarkan di facebook Bisa ditawarkan ke teman-teman langsung Lewat whatsapp di grup Atau mungkin bisa juga di re-upload lagi juga Nah contoh kita hari ini mau Jualan apa nih paling enaknya Ini deh Atasan deh Nah ini Nah yang gak ada watermark Sebentar sebentar Yang gak ada watermark berarti Anggaplah jualan Ini Kalau ada watermark juga Jadi karena ada banyak watermark Jadi teman-teman harus sedikit Usaha sedikit ya Mungkin ngedit lah Paling gak Ngedit fotonya Mungkin dihilangin watermarknya boleh Atau Kalau bisa foto sendiri juga lebih bagus sih Jadi paling bagus itu sebenarnya foto sendiri Beli dulu produknya satu atau dua Kemudian di foto Di edit sesuai dengan karakter kalian Baru di upload Kalau gak bisa ya Ini adalah cara paling gampangnya Ini deh Spray deh Nah Kita buka profil produknya Disini kan ada Ada fotonya Kemudian ada deskripsi produknya Jadi tinggal di klik Fotonya Di screenshot Setelah masuk screenshot Dibuka screenshotnya Di edit Ukurannya Dibuat Satu Banding satu Karena Shopee Dia menggunakan ukuran Satu Banding satu Setelah itu Disimpan Atau disave Nah kemudian Lanjut Buka aplikasi Shopee Lagi Disini kan Ada Keterangan produk Nah ini Dikopi Sesuai dengan Keterangan produknya Saja Jangan berlebihan Karena disini kita Saya punya keterangan banyak Jadi kalian bisa copy Mungkin segini Anjalah Copy Kemudian Kalian bisa langsung upload Ke Tempat kalian Nah Toko saya Di bagian Sini Di bagian saya Di bagian profil ini Di atas pojok Kiri atas ada tulisan Toko saya Ini dibuka Toko saya Kemudian Kalian bisa Menambahkan Produk Dengan cara Klik Tambahkan Produk baru Disini ya Tambahkan Produk baru Fotonya Melalui galeri Karena tadi Sudah disimpan di galeri ya Nah kemudian Upload Fotonya Setelah itu Setelah terupload Tulis namanya Nama produknya Mau dibuat apa Spray Bali Sampai makan Deskrimsi Yang tadi kita Copy Tadi ya Tinggal di Paste aja Setelah itu Kategorinya Diatur Oke Kamar tidur Bed cover Kamar tidur Bantal Guleng Atau kalau mau nyari Berarti ada di Perlengkapan rumah Kemudian ada Kamar tidur Disini ada Spray Ada Dan lain-lain Kita pilih Spray Kategorinya Kemudian Atur asal produk Lokal Karena ini dari Bali Bahannya apa Kita menggunakan Katun Kemudian ukurannya Berapa Mau dijual Ini karena disini Sudah 180 Berarti kita Jual Ukuran 180 Mereknya atur Bilang aja Tidak ada merek Karena Bali Soalan Belum branding merek Jadi Keren bisa Atur dulu Tidak ada merek Kecuali nanti Emang kita rencana Membuat Merek tersendiri Untuk Di Produk Spraynya Jadi Nanti akan kita Publish lagi lah Harganya Mau dibuat berapa Soalan Tadi beli Di harga 140 Ini kita jual 150 ribu aja Stoknya Biar gak sering-sering Ganti Kita buat agak Banyak kan Jadi 222 Soalan Variasinya Murid Tambahin apa aja Ya Sebenarnya Kalau untuk Warna kan Bisa di order Artinya Kalian bisa Pilih warnanya Nanti Ukurannya Juga sudah Berarti gak usah Diatas variasi Karena Sudah lengkap Tadi Keterangannya Kemudian Atur Berat produknya Berapa 180 Ini Artinya Produknya Kira-kira Beratnya Ada 1200 1200 Kecuali Yang Ukuran 200 Kali 200 Itu Baru Kira-kira Satu Kilo Sampai Satu Setengah Kilo Sudah Kemudian Atur ukuran Paket Artinya Setelah Dia Di Packing Berapa Kira-kira Lebarnya Lebarnya Kira-kira Mungkin Itu 10 Centi Panjangnya Mungkin Sekitaran Ada 7 Centi Tingginya Itu Sekitaran 3 Centi Kemudian Disave Simpen Ongkos Kirim Ongkos Kirim Ini Biasanya Dipilih Berdasarkan Ekspedisi Yang Dekat Dengan Tempat Kalian Kalau Dekatnya Dengan JNT Atur JNT Kalau Ada JNT Juga Atur JNT Juga Diaktifkan Aja Jadi Ini Yang Disini Ini Namanya Non Aktif Kalau Aktif Dia Kayak Gini Warna Hijau Kemudian Setelah Itu Disimpen Setelah Disave Ongkos Kirim Nah Ini Kalau Mau Aman Ini Kalau Produk Spray Itu Dia Biasanya Itu Orang Request Banyak Mungkin Request Warna Request Gambar Dan Lain Lain Jadi Butuh Waktu Yang Produk Lebih Dari Tiga Hari Atau Dua Hari Sekarang Dua Hari Lebih Dari Dua Hari Di set Preorder Nah Dikirim Dalam Katakanlah 15 hari Biar Ada Cukup Waktu Setelah 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 Selesai Kecuali Gini Set PO Ini Tidak Berlaku Kalau Kalian Punya Stok Produk Contoh Kalian Belanja Dulu Dari Bali Sualayan Di Stok Di Rumah Mungkin 10 Atau 20 Baru Di Upload Lagi Dijual Nah Itu Tidak Usah Dipencet Preorder Berarti Tinggal Dipencet Langsung Order Kayak Gini Jadi Orang Gak Perlu 15 Hari Karena Ini Akan Menjadi Pertimbangan Orang Beli Ada Beberapa Orang Yang Biasanya Dia Perlu Cepet Produknya Makanya Gak Mau Kalau PO Itu Preorder Namanya Jadi Maunya Dia Yang Distok Jadi Bisa Dihilangkan Preordernya Karena Produknya Sudah Ada Tempat Kalian Kalau Belum Ada Bagusnya Di Set Preorder Kayak Gini Anggaplah Ini Produknya Radik Stok Berarti Kita Hilangkan Preordernya Setelah Dicek Lai Keatas Semuanya Lengkap Foto Sudah Ada Nama Sudah Ada Deskripsi Sudah Ada Kategori Sudah Ada Asal Produk Bahannya Udah Ukurannya Berapa Udah Meraknya Sudah Harga Stok Berat Udah Kondisinya Baru Bisa Bisa Juga Pernah Dipakai Atau Barang Pas Bisa Juga Kemudian Ukuran Udah Khus Kirim Udah Oke Tidak Preorder Setelah Semuanya Lengkap Tinggal Pencet Di Pojok Nah Ini Atas Oke Ini Salahnya Berarti Tadi Disininya Kalau Tidak Preorder Dia Maksimal Dua Hari Saya Baru Lengkap Nah Ini Berarti Dihilangkan Preordernya Baru Di Shift Nah Setelah Produk Di Upload Nanti Akan Muncul Di Bagian Bawah Seperti Ini Yang Tadi Barusan Di Upload Nah Ini Kalau Mau Cepat Naik Di Pencarian Kalian Tinggal Klik Naikkan Produk Naikkan Produk Seperti Itu Kemudian Tinggal Nunggu Orang Untuk Belanja Nah Kalau Mau Jualan Sebenarnya Harus Dilengkapi Dulu Data Datanya Nah Lengkapi Datanya Namanya Siapa Nomor Rekening Telepon Email Dan Lain-lain Lissernamenya Pakai Apa Ini Harus Lengkap Dulu Sebenarnya Disi Sesuai Dengan Kondisi Kalian Sesuai Dengan Data-data Kalian Yang Sebenarnya Nanti Juga Akan Diminta Untuk Mengisi Foto Foto KTP Foto Megang KTP Nomor Rekening Itu Diisi Juga Karena Itu Berfungsi Untuk Pencairan Dana Nah Kayak Gini Alamat Ini Juga Harus Diisi Nomor Rekening Ini Juga Harus Diisi Semuanya Kalau bisa Diisi Dengan Lengkap Setelah Semuanya Lengkap Tinggal Sering-sering Aja Naikin Produk Disini Atau Kalau Mau Diiklankan Juga Bisa Diiklankan Supaya Naik Di Pencarian Setelah Semuanya Ter-upload Semuanya Ada Di Akun Kalian Tinggal Nunggu Sering-sering Dibuka Aja Siapa Tahu Ada Orderan Ya Kiranya Cukup Segitu Aja Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Boleh Di Komentar Boleh Whatsapp Kita Juga Di Nomor Yang Ada Di Profil Balis Walayan Atau Saya Seperti Nomor 08123 606 544 Itu Adalah Akun Kita Kalian Bisa Nanya Lewat Whatsapp Bisa Telepon Juga Mas Saya Mau Jadi Dropshipper Atau Reseller Atau Mau Jadi Partner Juga Bisa Partner Itu Artinya Dia Belanja Lebih Banyak Berarti Dia Dapat Harga Spesial Kalau Jadi Partner Itu Harganya Akan Lebih Murah Dari Harga Kita Publish Di Marketplace Kita Atau Di Website Kita Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Semoga Sukses Bermanfaat S Bermanfaat